Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Bukan hanya sekedar pembera, pembenarannya Sahabat, ada berita yang sangat-sangat menarik Untuk bisa diulas di dalam program ini Yaitu, Nikita Mirjani dilarikan ke rumah sakit Jaksa ingin membawa paksa kembali ke tahanan Kenapa bisa demikian sahabat? Apa ada yang salah? Apa ada yang salah? Ataukah keduanya merasa benar? Jaksa dan pihak Nikita Mirjani Mari kita bacakan dulu dari sumbernya Dari tribun Bali Dilarikan ke rumah sakit Sahabat sebut Nikita Mirjani dipaksa pulang ke Rutan Ini kondisinya Ceritanya ini Ceritanya itu Nikita Mirjani Sakit Diberiksa di serang Kemudian dirujuk sahabat Kita bacakan dulu lah Dilarikan ke rumah sakit Sahabat sebut Nikita Mirjani dipaksa pulang ke Rutan Ini kondisinya Artis Nikita Mirjani diberitakan dipaksa untuk segera pulang dari rumah sakit Agar segera kembali menjalani masa tahanan Hal tersebut pun disampaikan oleh sahabat Nikita Mirjani Fitri Salhuteru Ia mengklaim jika paksaan tersebut didapat dari pihak berwenang Yaitu kejaksaan Disamping itu Fitri Salhuteru memastikan jika kondisi Nikita Mirjani saat itu dalam keadaan yang baik Serta sudah mendapatkan penanganan dari dokter Kondisi terakhir Nikita ya tentu gak baik-baik saja ya Cuma tadi pagi dia agak sedih lagi Menurut informasi yang dari yang jaga Nikita lagi dipaksa pulang ke Rutan Serang Ujar Fitri Salhuteru Fitri Salhuteru memastikan bahwa kuasa hukum Nikita Mirjani Fahmi Bamit sudah memberikan penjelasan kepada petugas yang menjaga kerabatnya itu Sahabatnya ya mungkin ya Namun hingga kini belum diketahui apakah Nikita Mirjani masih menjalani perawatan rumah sakit premier Bintaro Atau pulang untuk kembali menjalani masa tahanan Jadi tahanan kejaksaan negeri Serang Lebih lanjut Nikita Mirjani tengah menjadi terdakwa dan diadili di pengadilan negeri Serang Terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahindra Berstatus sebagai tahanan kejaksaan negeri Serang Rutan kelas 2B Serang Nikita pun harus dilarikan ke rumah sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan Kasih Intel Kejari Serang Kota Eskidil Jusar Mengatakan bahwa Nikita Mirjani dilarikan ke rumah sakit pada Kamis 22 Desember 2022 Sementara itu sahabat Nikita Mirjani Kondisi kesehatan Nikita Mirjani memburuk Hingga harus dilucu ke rumah sakit Bintaro Untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius Menurut penuturan pujian Kondisi Nikita Mirjani saat ini terbilang masih lemah Kondisi Kak Nikita masih lemah Karena lahirnya gak bisa nengok Kaku Kalau dia nengok itu Dia sakit Oke Seperti yang saya alami ya Kalau saya tidur ya nengok itu agak sakit Tapi kalau sudah selesai saya geleng-gelengkan begini Hilang ya Baik begini sahabatnya Nikita Mirjani Konon kabarnya sakit Kemudian dibawalah ke rumah sakit Pertama dibawa ke rumah sakit di Serang Namun dari Serang merucu ke rumah sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan Kan gitu ceritanya Nah dari kejadian tersebut Jaksa menginginkan agar Nikita Kembali ke Rutan Setelah mendapatkan pengecekan dari dokter Namun dari pihak Nikita Hal itu membuat Apa namanya Statement daripada pengacaranya bahwa Itu gak manusiawi Orang sakit gak disuruh kembali katanya Tapi begini sahabat Begini ya Jaksa tidak bisa disalahkan Kenapa saya katakan tidak bisa disalahkan Karena ada aturan sahabat Ada kewenangan jaksa yaitu Antara lain Antara lain melakukan penahanan Mengubah status tahanan Termasuk diantaranya adalah Pembantaran Nah sekarang Jika status Nikita menjani sebagai tahanan Kemudian sakit Kemudian dibawa ke dokter Secara administrasi Bagaimana? Apakah masih status tahanan Tahanan Kejaksaan Atau kewenangan dari dokter Ya tentu saja masih kewenangan dari kejaksaan Karena statusnya adalah tahanan Walaupun kondisinya sedang sakit Namun diperiksa oleh dokter Dan dokter ini Haruslah terbuka kepada Pihak kejaksaan Kenapa? Karena Nikita Mirjani Ditahan oleh pihak kejaksaan Gitu ya sahabat ya Kemudian ada wewenang yang Yang ingin saya Ingin saya tambahkan Ya disini ya Ada dari sumbernya Memberikan perpanjangan penahanan Melakukan penahanan Atau penahanan lanjutan Dan atau mengubah status tahanan Setelah perkaranya dilimpahkan Atau disidangkan Oke Kemudian ada juga Melakukan pengubahan surat dakwaan Bertujuan untuk menyempurnakan Maupun untuk tidak Untuk tidak melanjutkan penuntutan Jadi jaksa memiliki kewenangan Atas nasib daripada Nikita Mirjani Nah Sekarang Nikita Mirjani Statusnya saat ini adalah Tahanan kejaksaan Lalu Pihak kejaksaan Menginginkan untuk Nikita Mirjani Kembali ke tahanan Itu adalah Hak daripada Jaksa Kemudian Nikita Mirjani Sebagai seorang tahanan Sakit Nikita Mirjani juga Memperoleh hak untuk perawatan Namun Dalam perawatan Haruslah tetap mendapatkan Pengawasan Dari pihak kejaksaan Ya Mari kita dengarkan Statement dari Fahmi Bahmi Terkait dengan Kondisi Nikita Mirjani Dan pernyataannya Terhadap Pihak kejaksaan Harus dilakukan Itu adalah Segera dilakukan Operasi Jadi Rekomendasi dokternya Adalah Harus dioperasi Bahkan ada Auto-ibun Kalau tidak salah Jadi Saya tidak tahu Karena ini Kalau tidak dioperasi Bahaya ya Belakangnya Terjadi pergeseran Jadi itu adalah Urusan Biarkosa dokter Nah Karena dokter Sudah menyatakan bahwa Dia dalam keadaan sakit Saya minta Saya minta Supaya Jaksa Memahami Bahwa ini Saya bukan ahli Di bidang kedokteran Yang ahli dokternya Sudah menyatakan sakit Tolong Hormati Dokter ini Yang telah menyatakan Bahwa Kita dalam keadaan sakit Dan harus dilakukan perawatan Jangan menggunakan Cara berpikirnya sendiri Untuk memaksa Nikita Dibawa Ke rutan Itu sangat tidak manusiawi Kalau orang dalam keadaan sakit Dipaksa harus kembali ke rutan Perawat saya sudah bilang Saya punya bukti Saya punya saksi Bahwa Nikita dalam keadaan sakit Telah menyatakan bahwa Nikita sakit Apa yang harus dipaksakan Seperti ini Nikita itu bukan pelaku teroris Tolonglah Jangan maksa-maksa seperti ini Bikin kakin Dan cepat di pagi sudah Saya minta Ini seperti perkara Apaan sih Kalau diperlakukan Gini di kita Sama jaksa Jaksanya memaksa Memberitahu Akan membawa Nikita Apa ini sebetulnya Anda kenapa Tidak mau menunggu dokter Anda itu bukan Ahli kedokteran Kenapa Anda mengambil simpul Dan bawa paksa lagi Hakim dalam persidangan Sudah meminta Jaksa itu Jangan mempersulit Kita untuk berobat Hakim saja bilang begitu Anda tidak Hormati Maunya apa Tapi ada dua Kalau tidak dioperasi Dalam angku dekat Setidak-tidaknya Setelah Tanggal 29 Tapi dia harus Dilahirkan Sejenis terapi Supaya dia Tidak semakin Berbahaya Kondisi kesehatannya Yang terjelek Menurut dokter Itu adalah Dalam keadaan lumpuh Sampai yang mau bertanggung jawab Saya tidak mau bertanggung jawab Saya jangan dibebani Dengan persoalan ini Ini urusan kedokteran Bukan dirana saya Saya hormati dokter Tolong hormati Juga dokter Yang menyatakan Kita dalam keadaan sakit Seperti itulah Yang jelas hari ini Harus dikeluarkan surat Dia harus dirawat Sampai kapan Saya tidak tahu Karena itu menjadi rananya kedokteran Ini Ini bukan rananya hukum Ini rananya kedokteran Saya tidak bisa mengambil sikap Saya hanya bisa Mendengarkan Bahwa perawat Menyatakan Berdasarkan bukti Dan sakci Nikita itu sakit Dan tidak layan Untuk dibawa dan dikeluarkan Itulah sahabat Semoga informasi ini Bermanfaat untuk sahabat semua Jadi masing-masing Dari Dari Kedua belah pihak Ada pihak Nikita Dan pihak Jaksa Memiliki Kewajiban Dan Nikita memiliki hak Untuk mendapatkan perawatan Yang mana yang harus didahulukan Sebenarnya Pihak Jaksa juga akan memberikan Kelonggaran kepada Nikita Jika Nikita Ya kan Jika Nikita Sesuai prosedur Artinya Kalau sakit Mengajukan permohonan Pembantaran Jangan Jangan keluar Keluar berobat Terus Menginat Di rumah sakit Terus Tanpa ada pengawalan Dari Jaksa Itu tidak boleh Karena statusnya Kita menjadi adalah Tahanan Daripada Kejaksa Oke Demikian sahabat Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih